Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waktu sangatlah berharga Begitu berharganya waktu Menyanyiakannya adalah bentuk punca Kerugian Bahkan lebih berbahaya dari kematian Ibnu Qayyim Al-Jawziyah Berkata Menyanyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian Karena menyanyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya Apabila waktu disiasiakan terus menerus Maka untuk apa ia hidup Begitu berharganya waktu Ketika Allah bersumpah dengan salah satu makhluknya dalam Al-Quran Hal ini menunjukkan makhluk tersebut memiliki keistimewaan Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran dalam beberapa ayat Waktu memang sangat berharga dan harus dipergunakan dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat Pepatah Arab menyebutkan Waktu adalah nafas yang tidak mungkin akan kembali Orang sukses di dunia Di akhirat akan sangat menyesal jika waktunya terbuang percuma Tanpa manfaat dan faedah Ibnu Mas'ud R.A. berkata Tidak ada yang pernah ku sesali selain keadaan ketika matahari tenggelam Ajalku berkurang Namun amalanku tidak bertambah Sibukkan diri dengan hal positif dan bermanfaat Perkataan emas yang dinukil oleh Ibnu Qoyim Al-Jawziyah R.I.Mullah Jika dirimu tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik Pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang batil Ini adalah kaedah dalam kehidupan Apabila waktu kita tidak diisi dengan kegiatan positif Pasti diisi oleh kegiatan negatif Hendaknya kita perhatikan dan kita atur dengan baik Waktu dan umur yang telah Allah berikan kepada kita Buat program Rencana Serta target hidup ke depan Agar hari-hari kita selalu terisi oleh hal-hal Dan kegiatan yang positif dan bermanfaat Mayoritas manusia banyak lalai dan menyanyiakan waktu Nabi SAW bersabda Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu Yaitu nikmat sehat dan waktu senggang Demikian Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!